Dalat, sebuah kota yang sejuk dan penemunga yang berada di negara Vietnam. Dalam video Haraheta kali ini, kita akan mendatangi sebuah tempat yang ramai oleh penduduk lokal maupun usatawan. Karena di tempat ini selain harganya murah, tapi juga lengkap. Dan nama tempat ini adalah Dalat Night Market. Hari ini, kita kesana itu untuk mencoba suatu makanan yang khusus dan cukup unik. Yaitu, daging burung onta. Tapi sebelumnya, ayo kita cobain dulu aneka jajanan yang ada di sini. Halo guys, kembali lagi bersama gue Han, yang kami makan cita-cita ekoros. Nanda yang lagi diet, tapi mulai besok. Dan channel ini namanya Haraheta. Buat kalian, cekat video makam lakukan jalan-jalan dan juga lucu-lucuan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi malam ini, malam yang dingin ini, kita masih di kota Dalat, Vietnam. Sekarang kita lagi jalan-jalan di pasar malamnya. Kita akan keliling-keliling, mau shopping buat oleh-oleh. Baju, dan juga yang pasti makanan ya. Makanan, pasti. Ayo, kita telusuri pasar Dalat. Yooo, pasar malam Dalat. Kita ada ketemu gorengan di pasar ini. Kita mau cicip bedanya apa sama gorengan Indonesia. Beli bro, beli. Banana, 1. Sake. Drink? Sake. Cicipin, bikin. Pertama, cobain pisangnya segede ini. Wih, lebih gede daripada barang gue. Kopong cuy, isinya, tapi enak. Tapi enak. Oh enak. Enak banget. Enak banget. Kayak apa ya? Aku terawat. Kaya kopong tapi crispy dan renyah Ini bukan kaya pisang yang kalian bayarin buka Di Indonesia gak bikin begini Dan di dalamnya kopong Rasanya tuh tepungnya udah dicampur sama pisangnya Dan gue lihat tadi kita bisa lihat minyak itu bersih Masih baru bukan bersih, masih baru, masih bening Dan pisangnya itu manis Terus luarnya crispy banget, aduh enak banget ini Enak banget Aku suka, nanti aku beli lagi Eh, cobain sake-nya Oke Sake-nya ada dua, satu-satu Nah, aku gak tau sake itu apa Tapi ada yang jual sake gitu Ya, cobain sake Suun Gue masih gak tau Yang pasti tepungnya itu crispy banget ya Dia buatnya gimana sih? Mungkin ini gorengan paling enak pada gue makan Tepungnya ya Nah, kita ada temuin makanan yang kita gak kenal lagi Langsung aja kita cobain Bikinnya ribet banget kayaknya Bikinnya ribet banget kayaknya Campurannya ada banyak Eh, ada kuahnya pula Bentuknya gue pikir tadi kayak dessert yang kue pukis Mirip-mirip-mirip Kue pancong Kita pikir kayak gitu ternyata Ternyata malah dikasih kuah Dikasih kuah Atau kayak ham maling gitu Ini ham kayaknya Gak pake ham 30 ribu Ini apaan sih Ini cobain Kalau kesakit perut Kamu duluan Apa rasanya Tepung beras Dikasih kayak Ini bawang goreng Dan Dan Perempah-rempah Sayur-sayur Daun bawang Kasih kuahnya dong Kuah pedes nih Tadi kan ada ke sambal Kuahnya Kuahnya manis banget Kuahnya kuah udang yang super manis Kayak Kayak dikasih gula yang banyak banget Coba daging hamnya Jangan banyak-banyak Apa itu Hamnya asin Aneh ya Gak tau apa itu Bukan sosis babi Bukan sosis ayam Setelah kita satu hari disini Gue memperhatiin Gak seperti Saigon Yang banyak turis bulenya Disini tuh turis bulenya Kita sih bro Sampai hari ini Sampai malam ini Baru dilihat dua Dua Doang Sisanya tuh dari Cungko Korea dan Jepang Kayak gitu sih Bagus ya Jadinya harga-harganya tuh Belum dimahalin banget Kalau udah banyak bule Pastinya harga tuh Udah dimahalin banget Karena di Saigon Di Ho Chi Minh itu Walaupun pasar malam Tetep aja harganya Kita dikasih 750 ribu Astaga Celana off-white Celana trending off-white 75 ribu dong Eh salah-salah 70 ribu dong Gak usah ditawar Gak perlu Gila coy Kotsaki bagus-bagus Aneka macam warna Aneka macam gambar Harga cuma Kalau lo beli 5 Cuma 30 ribu dong Alias Kurang lebih 17 ribu lah Gila kan 5 pasang loh Bukan yang polos Bukan Gambar-gambar Menemukan makanan unik lagi Kayak ketat gitu Ada warna ungu Ada warna putih Lalu Terima kasih topik Kita cobain aja langsung Langsung aja Langsung aja kita sikat Kamu Kamu ngambil enak dong Yang warna putih dulu Sama abun-abunannya Oh shoot Aduh enak apa ke sumpit ini Ketan soalnya Ketan langsung kasih Coba Abun bukan Nyikmal Apa itu Apa itu Ketan dikasih kecap asin Ketan dikasih abun Enak Aku coba Warna ungu ya Jadi itu nasi ketan Dikasih kecap asin Jadi terasa kecap asin itu Rumah yang dominan Lalu dikasih topping Macam-macam Ini simple Entah ini simple Tapi enak Entah ini disebut Snack atau makanan Makanan utama Samanya rasa yang ungu sama putih Sama aja Oh ungu sama putih sama Bisa dikit doang Sepertinya kalau kita beli Porsi kecil Jadi snack Kalau beli porsi besar Jadi makanan utama Itu nasi ketan Enak banget Cocok banget Cocok banget ketan itu Pakai kecap asin Enak banget ternyata Selama ini kita di Indonesia Kenapa ketan Buat jadi dessert Kasih manis-manis-manis Ini asin Enak Nek Kita suruh cobain dulu, takutnya kita nggak mau, kan? Nggak mau. Itu dicin, serius? Gula kali? Garam, garam. Tapi, nggak disuruh cobain dulu. Sama cabe juga. Rujak lah intinya. Rujak tapi nggak di ini. Harganya berapa? 20 ribu dong. Artinya ya sekitar 12 ribu rupiah. Oke, sekarang gue cobain strawberry aneh ini. Gimana? Mereka merusak rasa strawberry yang sangat nikmat ini. Ukuran strawberry itu besar. Manis. Manis banget dan... Nggak usah dia apa-apa, dia nikmat. Maksimal kasih gula lah, boleh lah. Tapi dikasih apa ini? Cabai, chili, terus... Micin. Micin kan? Dan abon-abonannya. Tapi aku suka. Rasanya jadi kayak nano-nano gitu. Strawberry dicabein. Aduh! 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 Ini enak, enak. Wey! Ada kue putu nih. Kita harus cobain nih biar tau bedanya kue putu sama kue putu ala Vietnam ini ya. 1, 2, 1. 1, 1, 1. Saatnya kita cobain kue putu Vietnam alias bengheng, bengheng. Ada bungkusnya tuh? Enggak, ini bisa dimakan deh. Bisa dimakan yaudah. Mampus nggak bisa dimakan kertasnya. Hahaha. Tapi bisa. Ini kayak corn. Kayak corn. Ya kan? Oh, dalamnya ada kacangnya. Bahan utamanya. Bikinnya mirip putu. Tapi teksturnya ini lebih kasar. Dan isinya tuh bukan golem merah. Tapi kacang manis. Hmm. Mirip-mirip rasa rasa putu ya. Nah, udah digabung ini rasanya udah jauh banget rasa putu. Nggak ada aroma pandan juga nggak ada. Tekstur beda, rasa beda. Kenjol pada kabur semua jadinya. Baik. Kacang manis ya. Kacang manis ya. Kacang manis. 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 Sepertinya pasar malam ini tuh ilegal deh. Soalnya sekarang ada polisi-polisinya pada datang dan ngusir-ngusirin pedagang. Diangkut-angkutin. Dan pedagang ngelihara pada kabur semua. Tuh, lagi pada beres-beres semua. Ini polisi baju hijau dan. Dia ngusir-ngusirin semua pedagang di sini. Gue pikir sini tuh resmi. Ternyata ilegal. Waduh. Pengacau tuh datang. Pengacau aja sih. Lagi asik-asik juga ya. Be. Tuh, tempat-temakan. Eh, food court tuh. Tuh, food court. Tepatlah polis ya. Ayo kita makan. Pisa-pisaan. Harga 20 ribu dong alias 12 ribu rupiah. Pizzanya kayaknya di atas krepes gitu ya. Krepes dikasih kopi pizza. Tapi pizzanya ada daun bawangnya. Ayo kita cicipi. Pizza krepes. Krepes pizza. Mereka nyebut ini pizza. Tapi di tegung-tegung gini. Belum berasa isinya. Belum berasa kulit itu doang. Dosong lagi. Jadi dasar rasanya tuh telur. Telur dadar. Itu dasar rasanya. Topinya. Mottaus kayak. Mottaus kayak gak berasa semua. Dan lu rasanya cuman krepes garik. Dan telur dadar. Keteng lah uyum guys. Yuk yuk. Yuk si. Coba yang kamu disini. Sekarang kita mau makan. Kita masuk ke food courtnya. Disini mereka jualin rata-rata semua itu. Kalau gak barbeque. Ya hot pot. Karena tadi pagi kita sudah makan hot pot. Sekarang kita coba barbequeenya. Sini macem-macem, ada seafood, ada daging sapi, babi, kambing Bahkan sampai ada burung onta Rusa juga ada Dan sekarang kita pesen apa? Kita pesen yang? Uy, uy, kita pesen apa? Burung onta dan juga ribs Rib apa? Pork Oke, kita pesen ribs Pork ribs dan burung onta Gue cuma pernah makan burung onta satu kali Dulu banget di Australia Gue udah lupa rasanya Kamu udah pernah makan burung onta? Loo Mari kita makan burung onta Sebelum kita makan, panggang dulu Oh iya, disini dikasih sawah semua ijo Kalian lihat deh Kalian lihat deh konsistensinya Kayak apa Atau gue sih jorok aja Rasanya tuh asem Semua saus disini rasanya asem Tapi ini asem banget Lihat nih, apa ini? Seperti slim, slim yang di monster-monster Slime Ya, slime, kalau di monster-monster Ngeluarin darah, biasanya ijo yang kayak gini Jijik-jijik gitu Rasanya tuh asem banget dan asin Kita tungguin babinya mateng Sepertinya kalau buat meat lover disini tuh puas banget ya Potongan itu pokoknya gak ada yang tipis-tipis Gak ada yang mini-mini Gak ada yang mini-mini Dikasih lu yang gede Full size Tebelnya segini Ayo kita cocol di sambelnya Eh sambel Ini bukan sambel, deng Rasanya asem Pakai sausnya enak banget Babinya tuh manis kan bumbunya Sausnya tuh asin dan asem Jadi lumayan balance Tapi ada yang kurang Kurang cabai Gak nih Karena Indonesia kalau tanpa cabai mas Kurang, ada yang kurang Nah, baru enak nih be Sekarang sangat-sangat cicipin daging burung ontanya Alias ostrich Gue cicip tanpa saus dulu ya Aku sudah lupa rasanya Ini Kalau kalian lihat burung ontanya tuh Seperti ayam Raksasa Jangan bayangin rasa ayam Rasanya kayak Mirip sapi Lembut banget Ini bukan ayam Mirip sapi Burung onta bukan ungas Karena rasanya sangat berbeda Iya Jadi rasanya mirip sapi Teksturnya mirip campur antara ayam dan babi Tapi rasanya Itu mirip sapi Astri ya Ini pork ribnya juara banget Juara banget Burung ontanya juga enak Tapi buat gue disini Juara ya itu pork ribnya Mantep banget Sama sekali Gak keras Jizi itu lambat banget Pada tebel Kalau lihat gue agak kesulih Lihat temakan itu Karena ada tulangnya Tulang Kita sudah selesai makan Barbecue tadi Mari kita recap Makanannya Harganya berapa? Rp330.000 Harganya berapa? Barbecue-nya itu Semuanya di harga Harganya di Puku rata Lu mau makan Cubi ke Udang ke Daging ke Babi ke Burung ontak ke Semuanya adalah Rp150.000 Itu untuk porsi kecil Rp200.000 Untuk porsi besar Dan harganya Kalian mungkin Pas liat harganya Oh rada-rada mahal nih Rp150.000 Per porsi Tapi porsi gede-gede Itu udah porsi yang small Kayaknya setengah kilo Porsi small Iya kayaknya setengah kilo ya Gila porsi gede banget Jadi harga segitu sih Wajar Dari yang gue perhatiin Di pasar malam ini Orang-orang dalam itu tuh Fashionable banget Gaya mereka Semuanya tuh Lihat ini Itu penjualnya Itu penjual bajunya Penjual baju emperan Bajunya tuh Teren banget Teren banget Bajunya tuh Teren banget